Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi guys di channel youtube aku Daniel Daudi Perestia So di video kali ini aku mau Membahas Postingan instagram aku tentang Kamera action cam Yaitu kamera action cam lagi ya kan Action cam xiaomi Yang aku posting kemarin Warna putih Jadi ini dia yang aku posting Kemarin itu guys Jadi aku beli sama temen aku di harga 600 ribu Kalau kalian tanya kayak Untuk apa sih gitu kan kamera action cam Di tahun 2020 ini untuk apa gitu kan Untuk Ya apa lagi gitu sekarang udah ada Yang lain gitu yang lebih bagus gitu kan Jawabannya adalah ya Ya gak tau gitu aku juga gak tau Kenapa aku beli aku pengen aja Jadi aku pengen aja punya gitu Jadi ya semampunya aja Ya mampunya cuman segini Ya segini ini bisa juga sih Pengganti sebagai Apa ya kita gak mampu beli GoPro Mungkin bisa pake Xiaomi YCAM ini guys Jadi kayak gitu Nah Jadi aku Mau nge-review singkat lah Jadi sama sekalian Kualitas gambarnya dan juga Bagi kalian yang baru beli Misalnya gitu kan Kalian baru punya Bahwa aku nonton di channel youtube lain itu Apa ya Aplikasinya itu tidak bisa lagi di download di playstore Jadi harus download melalui link gitu lah Jadi di video ini aku mau juga cantumin linknya di bawah Jadi kalian bisa download langsung di bawah Karena di postingan instagram aku itu Ada yang komen gitu guys Jadi orang luar dia komen Intinya Dia butuh aplikasinya lah Kayak gitu Jadi aku udah send Ya semoga bisa membantu dia ya guys Namanya Siapa ya Surota apa siapa Saya kurang tau lah guys ya Dia semoga membantu dia Kayak gitu lah guys Jadi Langsung aja guys Tanpa berlama-lama lagi Kita langsung Nge-review Barangnya Jadi udah aku buka guys Ini Barang second Kotanya kita dapat Kitab-kitabnya juga kita dapat Di dalamnya guys Kita langsung buka aja Ini dia Kitab-kitabnya Masih ada kartu garansinya Sorry guys Kalau misalnya agak bising Karena di luar Lumayan Lumayan rame juga Karena deket sama tempat Ini Pabrik kayu Kayak gitu lah guys Ini dia Kamera action camnya Padahal udah pengen dari tadi ya Gak apa-apa ya Di bagian depannya Kita bisa lihat Ada tombol On-offnya Disini Kita langsung hidupin aja Ya Langsung bunyi deh guys Titit Kayak gitu Terus Sebelah kirinya Yang bulan ini Tentunya kamera Mata kameranya Di bagian atasnya ini Kalian bisa lihat Ya Sini ada Seperti tombol gitu guys Ini tombol shooternya Jadi kalau misalnya manual Kalian bisa klik Kayak gitu Itu untuk foto Di bagian belakangnya Kalian bisa lihat Disini ada Konektor untuk kabel HDMI Dan juga kabel USB Untuk pengecasnya Jadi aku tadi Pakai pengecasnya Pengecas Samsung Langsung bisa Pokoknya Pengecas dari Micro USB Ya guys Ya bener Pakai micro USB Dan juga Sini aku langsung dapat Memory cardnya Kita bisa buka disini Memory card Gak tau ini bawaan Atau gimana Tapi memang dapet dari sana 16GB Micro SD Sandisk Ultra Jadi langsung dapet Kameranya Eh Kameranya lagi Dapet Memory cardnya guys Jadi kita masukin lagi Ini sebelumnya Sudah aku bongkar-bongkar juga Bahwa ini udah Ini ya guys Sudah apa namanya Sudah di format Sudah kosong Oke Di bagian kirinya Di bagian kirinya Kiri dari ini adalah Kalian bisa lihat Ini adalah Tombol Wifi Wifi dari si Ya Si Action camnya Jadi ini untuk Menyambungkan antara Aplikasi dari handphone Sorry Kalian kedenger gak sih Di luar lagi ada yang Ngetam kayu Kita lanjut aja ya Jadi Ini merupakan Untuk penyambungnya guys Jadi sambungannya itu Pakai Wifi Jadi nanti kalian bisa Nanti aku tunjukin juga Warna putih Terus ada aksen Seperti garis-garis gitu Di bagian Samping-sampingnya ya guys ya Ini plastik Belakangnya Tadi Oh ya kelewatan ya guys ya Ini ada bat Ada baterainya guys Baterainya sekitaran 990 mAh guys Untuk Menopang si kamera Xiaomi Cam ini Oke Itu dia Untuk kameranya Dan aku dapat juga Disini guys Jadi bisa dibilang Full set ya Aku dapat juga Case-nya Atau Apa ya Rumahnya buat Kalau misalnya Aku mau Di Laut Kayak gitu Untuk benang Untuk Pokoknya Anti air lah Dia supaya Menahan dari Air Kayak gitu guys Dan kebetulan Kebetulan Aku itu hidupnya di darat Jadi aku gak mau pake ini Nanti mungkin Sekali aku main di air Boleh lah Aku pake ya Dan juga Aku dapet tongsisnya guys Lumayan lengkap juga ya Beserta tongsis Ya ini tongsis kurang lebih Sekitar Satu meteran ya Ya kurang lebih Sekitar satu meteran Masih bisa panjang lagi guys Kita buka Nah ini Dia harus diputer Diputer ke arah kanan Baru ditarik keluar Gini guys Sekitar Ya kurang lebih Satu meteran lah Aku dapet Tongsisnya sekalian Langsung kunci aja Itulah yang aku dapet Dengan harga 600 ribu guys Aku juga mau nunjukin Hasil gambar Dari Si mungil kamera Xiaomi cam ini Nanti aku tunjukin Hasil gambarnya Di outdoor ya Di Pecahayaan yang bagus Dan juga Hasil videonya Tapi sedikit aja guys Karena Aku masih malu guys Kayak gitu ya kan Masih malu Dilihat orang gitu guys Kan hasil video dari Kamera Xiaomi Y-cam Kalian bisa lihat Kualitas gambar Dan kualitas suaranya Ya itu merupakan Hasil gambarnya ya guys Daripada Menurut aku sih itu Lumayan ya Lumayan bagus Dengan harga segitu ya Di harga 600 ribu Di secondnya Mungkin barunya Sekitar 1 juta Ya Kalau kalian Daripada beli Daripada kalian beli Yang harga yang 200 ribu Yang di bawah 1 juta itu Ya ini Ini cukup lah Cukup untuk menemani kalian Kayak misalnya Banyak juga sih Youtuber-youtuber lain Seperti yang kayak Motovlog Atau Ya terutama sih Motovlog Yang kayak kegiatan-kegiatan Di outdoor ya Dan mereka Dimod Atau dimodifikasi Dengan Mic eksternal Jadi aku belum Belum Ini ya Belum kepikiran Kesitu Cuman Baru megang Berapa hari aja ya guys Ya nantilah Next kita buat Video Sama foto-fotonya Dari Si mungil ini Kayak gitu guys Jadi Apalagi ya Oh iya Aku langsung bakal Nunjukin Di Aplikasi Menggunakan Handphone ya Jadi dia bisa Dikonekkan ke Langsung ke Handphone Jadi kita langsung Kita bikin rekaman dulu ya Oke ini udah ngerekam Jadi setelah kalian Download guys Kalian langsung Lihat disini ada Aplikasi warna hijau Tulisannya Yee Action Yee Action Kalian langsung Klik aja Nah disini Kalian langsung Muncul Pilihan Kalian mau Pilih yang mana Dari Kamera kalian Kalau aku kan Dari Yee Action Kamera ya Ini versi China Kalau yang hitam-hitam Ini kayaknya Versi internasional ya guys Kita langsung Klik aja Jangan lupa Di hidupkan Wifi yang tadi Aku bilang guys Tombol Wifi Sebelah kanan Nah ini Sudah muncul Kita langsung Klik aja Kita tunggu Sebentar dia lagi Connecting Nah langsung Connect Successfully Oh iya Untuk kalian guys Aku beri pesan Satu lagi Di tahun 2020 ini Dia Ada juga Di channel lain Mengatakan Kalau misalnya Pas connect ini Mobile datanya Dimatikan Dan juga Kalau kalian masih Terhubung dengan Wifi Wifi nya Wifi nya Itu dulu Di forgetkan dulu Jadi Jangan terhubung Sama koneksi Internet apapun Jadi Atau di airplane Mungkin bisa ya guys Kalian di airplane aja Jadi Inilah langsung Kita udah masuk ya Kalian bisa lihat di depan Ini di Kamera sini juga bisa Hasil Ya ini dia Aku pake kamera Eh pake kamera Pake lampu sorot ya Jadi ini bisa Kalian Bebas ya guys Mau dari Sini Nekannya bisa Mau dari tombol ini Juga bisa Tombol yang aku bilang tadi Tombol manual Dari sini juga bisa Dari aplikasinya Ini Saya contohin ya Aku contohin ya guys Jadi Kayak gini Nah Itu dia Nah Itu dia hasilnya Ini beberapa contoh Yang aku udah itu Kalian bisa lihat ya guys Nah Ini adalah Hasil foto dari Si mungil Xiaomi Yikem aku ini Kalau misalnya Kalian mau download Kalian bisa langsung ketik Yang Klik yang di tengah ini guys Klik yang di tengah Nah itu Dia langsung ngedownload Langsung masuk ke galeri kita guys Nah kita cari Sorry Kita langsung Buka galeri aja Ini yang tadi Ini yang tadi Spot kamera Nah ini dia Udah ada guys Langsung Masuk ke galeri Galeri kalian Jadi itulah Video pun begitu juga Jadi itulah Cara ngedownloadnya Kalian bisa Rubah juga Kalian bisa buka Aplikasinya lagi Resolusi Resolusinya Kalian bisa Rubah-rubah disitu guys Ya kita Back lagi ya Nah disini Kalian bisa Rubah Ini ada Resolusi Fotonya Kalian bisa Rubah Tapi ini Udah yang Bagus ya Ini Dan Paling tinggi 16MP 16M Pokoknya Kualitas yang Paling tinggi Kalian bisa Rubah-rubah Sendiri Nanti Terus videonya Kalian bisa Rubah juga Disini Kalian bisa Setting Resolusinya Mungkin ini Karena layarnya Sebenernya Kalau misalnya HPnya Lebih bagus lagi Di Samsung Aku itu Dia bisa Sampai 60p Atau 60fps Ya Sudah normal Ya 60fps Kayak gitu Guys Jadi Auto low light Kalian Hidupin aja Auto low light Kalian bisa Autok atik Sendiri Disini Jadi Dengan ini Kalian bisa Apa ya Ngatur Dari kamera Si Xiaomi Ycam Ini guys Kayak gitu Guys Oke Kita langsung Tutup aja lah ya Nanti aku bakal Tunjukin Tadi aku udah tunjukin ya Hasil-hasil Kameranya Jadi dengan aplikasi Kalian bisa Mengatur Ya tadi Kalian bisa Download langsung Gak ribet Tanpa harus Membuka Dari Memory Micro SD nya Guys Kayak gitu Jadi Itu aja Mungkin yang bisa Aku review Kalau kalian yang punya Apa ya Yang punya Seperti kayak gini Kamera Sport E-cam lagi Gimana Kalau kalian buka lagi Kalian Pasti Aku yakin Pasti Memory Eh Memory lagi Pasti kamera kalian ini Udah tersimpan Kayaknya udah gak pernah Dipakai lagi Gimana Kalau kalian buka lagi Kalian Foto-foto lagi Dengan Mengenang-mengenang lagi Jadi Ya Kayaknya seru Kayaknya seru Jadi kayak gitu Kalian bisa komen di bawah Kalau misalnya Ada Ada yang Bisa untuk Ngedit-ngeditnya lagi Lebih bagus lagi Dari kameranya Mungkin dari teman-teman yang lain Bisa nonton ya guys Kayak gitu Oke thank you yang udah nonton Jangan lupa subscribe guys Channel ini Jangan lupa follow juga Instagram aku Edanwadeprastia Terima kasih sudah menonton And ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh